KORPU TALKS BINCANG-BINCANG INSPIRATIF Kembali lagi di KORPU TALKS SPESIAL HUTUTY KELIMA PULU Karena KORPU TALKS BINCANG-BINCANG INSPIRATIF Wah, tadi kita mendengar kisah bujang rantau ya Pak? Romantika, ketemu gadis sekolah di angkot Dan bisa musuhan sama teman sekamar, satu angkatan banget ya Untung gak kerja bareng tadi di Singgung Parijal Satunya masangin, satunya bongkarin Oke, itu cita-cita mekaniknya Mekanik zaman dulu nih Sekarang yang dirasakan nih Bagaimana mekanik-mekanik IT kita ini? Kelebihannya apa, kekuatannya apa nih? Siapa yang mau cerita nih Pak Bapak? Mbak Wakil Regenerasi Baru dulu Oh yang palingnya Bagaimana? Oke Terima kasih Pak kesempatannya Mau dicin Jadi sebenernya gini sih Kalau saya yang lihat ya Masing-masing dari kita itu kan sebenernya Agen perubahan Agents lah Kita pasti akan punya panutan di atas kita Dan harus menjadi panutan di bawah kita Menjadi Berapat panutan dari senior Dan harus jadi panutan untuk junior kita Terkadang Saat Senior-senior ini tadi memberikan banyak insight buat kita Mungkin karena perkembangan teknologi dan lain sebagainya Di zaman sekarang Tidak 100% bisa kita implement Nah Sebenernya kombinasi antara Pengalaman-pengalaman dari yang senior-senior ini tadi Kemudian Ditambah dengan pengetahuan teman-temannya sekarang Kita tahulah teman-teman sekarang Kalau mungkin zaman Pak Teddy dulu Buka sobmanual Nyari akumulator atau nyari apa Itu harus hafal Sampai dulu ada sebutan Bukan dulu Pak Apa-apa sobmanual berjalan ya Dulu tuh Apa ya familiar banget lah Teman ini Betul Begitu buka udah langsung hafal Kalau teman-teman sekarang kan dimudahkan Tinggal kontrol F Mau nyari apa udah ketemu Ya di hape aja bang ya Di hape aja Plus Zaman dulu Kalau zaman Pak Teddy atau Pak Ponco misalkan Saya mau nyari engine spec-nya Competitor A gitu Mungkin akan susah Harus punya relasi dulu dengan Dengan teman yang sudah ada di sana Tapi kalau zaman sekarang Googling aja udah ada Cepat aja Betul Jadi Kemudahan akses Atas informasi itu Mungkin yang jadi sebenernya Kelebihan dari teman-teman ini tadi Teman-teman yang ada di jaman sekarang ya Dibandingkan dengan senior senior Terdahulu Nah Kalau kita bisa Mengkombinasikan antara daya juang Dan semangat tempurnya Para senior-senior kita Ditambah dengan Kemudahan kita untuk mengakses knowledge Itu akan jadi satu kombinasi yang luar biasa Lebih cepat sebenernya dari sisi untuk Apa ya Lebih kompetennya itu lebih cepat Betul Betul Poinnya satu sih Pak Teddy sebenernya Kesempatannya ada Terus Fasilitasnya ada Tinggal Mau Kemauannya Itu Tinggal kemauannya Dulu pun ya Tinggal mau tuh nggak Ya sekarang juga Mau tuh nggak Betul Iya Pak Poncok kalau nggak belajar nggak sepinter sekarang Ya nggak ada Pak ya Ujung-ujung pinter tuh nggak Ujung-ujung pinter tuh nggak Ujung-ujung pinter Itu dia Kalau urusan kontrak Urusan teknologi Siapalanya itu Pak Poncok Itu dia Belajar nggak? Ya belajar Emang tiba-tiba ujung-ujung datang dari langit Nggak juga Bahkan sampai setua sekarang Saya masih belajar Mas Eddy Betul Gak boleh berhenti itu Gak boleh berhenti belajar Harus terus belajar Artinya itu tadi Kemauannya itu tadi sih Yang memang harus di ini Makanya kalau kita ngomong Mau ngomong Kelebihan teman-teman sekarang Ya menurut saya itu tadi Kalau zaman dulu Kita harus praktek langsung di unit Sekarang dengan ngelihat video aja enough Ya Lu bisa Udah bisa ngerti lah Dengan ngelihat video Oh bongkar ini Bautnya ini Terus Kamu ngomong lihat tension Apa sih tensile dan lain sebagainya Sekarang sudah ada semua itu di Di Apa Ya di fasilitasnya sudah di Ada lah Ya itu sih Menurut saya kelebihan teman-teman Sama-sama sekali nih Pak Ya poin yang paling penting lagi Selain tadi keinginan belajar Bukanlah diri Untuk berkomunikasi dengan siapapun Ya Itu penting Karena komunikasi itu adalah Itu adalah Pintu awal Untuk mencari pengetahuan Mencari tahu dengan si A Dengan bawahan kita Gitu kan Kalau kita sebagai supervisor Dengan atasan kita Ya Dengan sesama supervisor Atau sesama deaf head Itu bukanlah Selain komunikasi Atau mungkin dari cabang ke HOH ke cabang Karena disitu tuh ada Sumber informasi Betul Berarti itu mirip ini ya Mirip konsep Kosongkan gelasmu Ketika kamu Pertemu seseorang itu ya Persis Jangan coklah Takutlah ya Sotoy Sotoy Ini akan datang Ya Karena kita serap Karena lebih baik Dan gampang masuknya ke otak Ini kalau kita defense dulu Sotoy tadi kan Ya Gak bakal masuk Bener Gak bakal nambah Kuncinya Ini kalau Pak Teddy gak buka Gak mungkin Kata-kata Sotoy itu ada Karena gelasnya selalu terbuka Ini bagus Betul Kosongkan gelas Supaya isinya bisa lebih banyak Oke Nah sekarang kita masuk ke Pengisian gelas para mekanik sekarang nih Pak Ada gak sih bekal-bekal atau pesan-pesan Agar kompetitiveness mekanik Yudi itu tetap terjaga Atau bahkan lebih baik Untuk sekarang dan selanjutnya Yang mau cerita Atau mau lebih pesan dulu Mungkin Pak Ponco ya 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 Kurut NRP Yang pasti Jangan berhenti belajar Satu Yang kedua Belajar itu juga Jangan pilih-pilih ya Selama itu dijual oleh Yudi Ya kamu harus belajar Karena suatu saat Pasti akan Yang ketiga Tadi yang paling penting itu Kosongkan gelasmu Ketika kamu Ketemu dengan siapapun ya Karena Ilmu itu tidak akan penuh Di diri kita Itu akan Kosongkan terus Itu yang paling penting Itu yang dari saya Betul Nah Kalau Ya mungkin ini Sedikit pengalaman kan Saya kan juga dulu Mekanik kan ya Ya Mekanik gitu kan ya Cuman saya pun Gak belajar Cuman jadi mekanik juga Jadi saya lihat Kalau karir itu kan karir itu Jadi Dulu kan saya cita-cita Jadi apa Saya pernah nulis Waktu itu Saya juga gak tahu Tulislah di dalam itu Kamu mau jadi apa Dulu Pernah saya tuh waktu itu Mekanik Apa ya pikir-pikir Tertinggi itu apa sih di youth itu Yang dilihat kan di cabang itu Cuman BM aja kan waktu itu Saya waktu itu di labu Saya tulis aja BM Ternyata tuh Pernah juga nalami jadi Pernah-pernah saya gak pernah itu Tapi ya gak tahu Itu Ada satu Juga motivasi ya Kalau misalkan Saya sebagai mekanik Kalau pengen menjadi supervisor Ya lihatlah Bagaimana supervisor itu bekerja Pasti ada ilmunya disitu kan ya Kalau kita mau jadi SDH Supervisor SDH Kan itu juga Sebenarnya kan sebelas-dua belas aja Supervisor SDH itu Artinya satu langkah lagi Ya Berpola pikirlah sebagai SDH Kalau kita sebagai supervisor Begitu juga Kalau misalkan kita sebagai SDH Mau jadi BM atau SM Ya berperilakulah Atau Ambillah sedikit Ilmu-ilmu yang dari atasan kita Karena disitu adalah Proses belajarnya gitu Jadi Sebenarnya Ya tadi Keinginan untuk Belajar Atau mencapai sesuatu yang lebih Tinggi lagi Ya tergantung di dalam Keinginan kita sendiri Kita mau maju lagi Atau Berhenti sampai disini aja Mungkin itu aja sih Kira-kira Satu Satu ininya ya Ya saya pernah pengalami Dari mekanik Jadi supervisor Jadi SDH Pernah jadi Kaperwa Pernah jadi BM Ya pernah sekarang Sama Pak Rudy kan Jadi manager Karena Gak bisa lagi naik lagi Karena mau pensiun Hahaha Umurnya Lebih cepat juga Dari mana gini Hahaha Hahaha Mungkin di pertanjang Udah jadi Direktur Amin Amin Walaupun pensiun Jangan berhenti Untuk perkarir Oh iya Selalu ada Tempat dan jalan untuk ABCD itu Menuangkan Semangat kita yang masih 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 banyak 55 tahun Masih kuat Masih kuat Masih kuat Masih kuat 30 kg naik sepeda masih kuat Hahaha Mantap Itulah kira-kira Kalau tim Hahaha Hahaha Masih harus saya ya Masih harus saya sudah luar 12 tahun Hahaha Enggak Dia belum mengalamin aja Sebenarnya dia terelamin juga nanti Hahaha Oke Nanti kita cek 35 35 33 33 16 Baru 16 Masih ada 15an tahun lagi lah Oke Saya pernah diskusi dengan salah satu temen Mekanik ya Eee Ya Darutadu Saya sempat ngomong gini Jangan pernah milih-milih kerjaan Lu ada kerjaan apapun singkat aja Iya Karena di setiap pekerjaan pasti ada ilmu Iya At least saat lu mengembangin Saat kamu mengembangkan kompetensi kamu Apa Menambah kompetensi-kompetensi dan pengetahuan nulis tadi Eee Minimal gini lah Jangan mikir buat diri sendiri Iya Jangan mikir buat diri sendiri Coba dimasukin di mindset anda-anda sekalian bahwa Ada keluarga lu yang perlu untuk kamu banggakan Ada keluarga yang ingin membanggakan kamu Contoh Ada dua anak Sama-sama sekolah SD Satu kelas Satu kursi Berangkat sekolah sama-sama diantar pakai Avanza Atau Ya Avanza lah kita Gak mau apa Astral Pasti Astral Sama-sama diantar pakai Avanza Yang satu bapaknya pedagang bakso Yang satu bapaknya supervisor duty Kalau anda menjadi salah satu dari anak ini tadi Saat ditanya bapaknya kerja yang mana Anda lebih pilih jawabannya yang mana Dengan fasilitas yang sama Kebanggaannya Atau Jadi bukan tentang kerja itu bukan tentang kita doang Ada keluarga dibelakang yang juga bisa membanggakan Apa ya Mengharapkan bisa membanggakan bapak Oh bapakku bisa terbanggakan Terharu apa ya Terharu apa ya Terharu apa ya Terharu apa ya Oke itu pesannya Kita jeda dulu untuk Corput Talks kali ini Karena Corput Talks Bincang Bincang